hai 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 ini vlog yang kedua bener sebenarnya vlog kedua bukan ini yang tadi malam cuma jadi gini karena baru heboh di keuskupan Anggung Semarang tentang uskubaru yaitu Romo Rubiat dan Moko dan beliau itu merupakan salah satu staff kami di Seminari Singgir Santo Paus Kedungan ini nah tadi malam setelah diumumin kebetulan kami sudah ngumpul dan ada rekoleksi dan ketika diumumkan bahwa beliau adalah uskupnya heboh terjadi di Rester setelah itu tempat kita makan terus saya ambillah ini bikin vlog dengan beliau awalnya beliau nggak mau awalnya beliau nggak mau untuk diajakin nge-vlog tapi ternyata ada kata bahwa ini terus bersama beberapa temen yang lainnya akhirnya beliau mau di shoot untuk dibuat vlog udah ambil lama tembak suatu si suasananya seru ternyata yang menjadi masalah adalah ketika selesai ketika di cari lagi di sini di kamera nggak kerekam itu sedih banget semoga tidak bisa tidur semalaman gara-gara itu karena saya pikir itu momennya bagus sekali dan jarang-jarang juga kan beliau ini mau gitu langsung apa apa namanya diajakin buat rusuhan seperti ini nah tapi anyway beliau memang orangnya sederu Romo Rubi itu orangnya dekat dengan kita dengan para sepertinya kebetulan beliau adalah pemimbing rohani saya pemimbing rohani itu jadi satu sepertinya satu orang semua yang akan mendampinginya yang tempat kami untuk bercerita tentang apa ya tentang kehidupan kami dan sebagainya gitu nah terus kemudian ketika apa namanya ketika kami tahu itu apa namanya bahwa beliau akan menjadi uskup saya akan meninggalkan seminari tinggi walaupun ketika dalam kebualan tadi malam tidak dalam waktu dekat ini masih ada beberapa yang diselesaikan katanya tapi ada berbagai perasaan bercampur aduk bahagia pasti senang pasti sedih tapi juga iya terutama kami anak bimbingannya dan yang sedih juga adalah teman-teman yang sekarang dibimbing skripsi dan juga tesis beliau ini adalah satu orang ahli hukum gereja, bilhakim gereja terus kemudian juga kalan beliau apa namanya dosen juga disini untuk kita sekum kanonik pengantar kemudian untuk tentang perkahwinan tentang sakramen dan juga tentang ekarisi jadi banyak hal yang kehilangan supaya tahu bagaimana perasaannya teman-teman kentungan saya akan mencoba cari beberapa orang yang bisa kita ajak ngobrol tentang bagaimana perasaan mereka ketika Romorubi ini akhirnya menjadi uskup baru di keuskupan Angung Semarang harapannya suatu ketika nanti Romorubi mempunyai waktu untuk bisa saya ajak ngobrol tentang bukan rencana ke depan tapi justru tentang hal-hal menarik tentang beliau Romorubi selamat ya yuk kita sekarang mau cari teman-teman yang lainnya ya sekarang saya berada di salah satu kamar di kamarnya Pak Denerman eh bener gak sih? bukan ya kamar seperti ini? oh iya kamar di Bernas ini salah satu kamarnya di seminar di Piki Santu Polis Kentungan nah saya mau bertanya ke teman-teman tentang reaksi mereka ketika Tomorubi menjadi uskup baru di keuskupan Angung Semarang nanti ceritanya seperti apa dilihat yang tadi awal ada beberapa orang di sini satu dong ada siapa? coba dulu coba dulu dua, 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 dua jadi topor karena dia baru topor anak bimbingan juga gimana juga sahaja? ya mungkin untuk orang di luar sana menyambut dengan gembira ya ya mendapat uskup baru setelah penantian dari cuat tapi bagi kami para anak rohani ini adalah penantian untuk mencari cuat penduduk rohani kami selanjutnya ya dan itu susah itu ya? dan itu susah karena yang bisa memahami kami yang bisa memberikan support di saat kami laku di saat kami bercerita tentang masalah dan beliau akhirnya juga menceritakan tentang pengalamannya cinta juga ya oh gak ada ya mbak gak punya pengalaman itu ya? ya mungkin kalau masalah cinta itu sudah di muskup di kita akhirnya dengan cara kita ya itu berarti memang agak-agak pedas gitu ya jadi memang banyak hal yang harus ditata ulang nanti ya seperti perumahan gitu di tata ulang iya itu mungkinnya itu tulang top dapat memilih tingkat tapi ternyata 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 beliau menjadi muskup muskupan tapi bagaimanapun selamat dan semoga dapat menjadikan amanah dari Allah Allah yang Maha Esa ini kan luar biasa ya itu aja mungkin ya mas ya itu banyak selamat tetap di mana Tractor? saya topper di Pekalau Pekalauan tidak pan itu ada bang ibu yang membutuhkan sudah-sudah itu gak perlu gak perlu gak perlu ya itu aku juga ada di sebelah sini 2 yang 1 besar yang 1 kecil yang 1 topper juga tapi mungkin ketika nonton vlog ini sudah tidak topper sudah kerja sudah kerja ga 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 ada Tractor Patrick dia jadi pamongnya seminari menengah gimana perasaannya kemarin? Karena baru datang juga ya kemarin masih dikasih tahu itu. Aku berapa-berapa sedih. Saya merasa terharu ketika si Dr. tiba-tiba disuruh sejud lalu menerima perkataan pertama. Saya bersyukur, tapi juga sedih karena akan merindukan kuliah-kuliah pornografi. Belakang ini anak bimbingannya. Sekali-sekali sedih sekali karena... Tesis ya Pak, ya? F2. F2. F2, licensiat ya. Dan ini harus menghentikan. Itu secara kayak gimana? Mengubur mimpi. Mengubur mimpi. Rencana kayak gimana? Ya. Oh, sorry. Kan mau dulu di sana, Pak. Enggak, udah, udah, udah. Awalnya, bangga. Ini kan pereskupan aku kemarang. Sudah punya pereskup baru. Yap. Dan menjadi kebanggaan saya pada hari Senin. Tanggal berapa itu saya lupa, jam 8 malam. Itu ada wawancara dengan beliau. Yap. Kemudian tanpa cahaya. Oh, itu pas mati lampu. Yang kejapan pas mati lampu. Saya juga kemarin ini, Pak. Jadi, membahas. Ya, perbedaan-perbedaan. Saya bangga di jam ini untuk pembibin juga. Tetapi tadi malam, setelah diumumkan jadi oriko, Saya tidak tangis terus ganti pembibin yang lain. Maka ya dengan rasa bukan berat hati ya. Ya, semoga bukan berat hati, tapi bisa mencari lagi yang baru dengan awalan yang baru. Masih mencari masih awal-awal. Tapi ya, sekarang saya belum rela untuk melepaskannya. Ya, sebenarnya. Karena semua terkagetan. Saya pun kaget tadi malam. Tadi sudah saya ceritain. Sampai mau nangis, benar. Ada juga yang di sini mungkin. Ini. Bapak-bapak. Ya, ini. Ini juga penuh kesedihan. Kenapa? Karena dia ini, selain pembibin rohani, juga tesis. Gimana akhirnya apa yang akan terjadi dengan status Anda? Ini pulang. Ini pulang. Ini pulang. Pulang. Jadi kami baru sandok di koleksi. Kalau tarik koleksi bisa, baru pulang ke rumah. Pulang kemana, Wil? Makan. Makan. Ya, please. Makan-makan, ya. Thank you, ya. Yuk, apa? Rencananya, perasaannya. Perasaannya kacau balok. Karena sebenarnya sudah ada itu. Sudah ada itu kalau Romo Rubi akan jadi uskup. Dan saya selalu berdoa, jangan tahun ini. Ya. Karena tahun ini saya menghasilkan tesis bersama Romo Rubi. Pembibin rohani bersama Romo Rubi. Pembibin tingkat bersama Romo Rubi. Dan sekarang menjadi uskup. Saya tidak ada pembibin satupun yang terdita. Akhirnya tetap, ya. Jadi, di antara kebahagiaan seluruh umat uskupan, saya ada kesedihan. Ada kesedihan di sini. Tapi, di luar itu semua saya mengucapkan profikiat untuk Romo Rubi dan juga seluruh umat uskupan agung kemarang yang sudah dapat uskupan. Ya, benar. Ada kekembiraan nantinya. Itu, ada kekembiraan banyak. Nah, gitu. Ada beberapa nanti kita coba cari yang lain lagi. Pak, dia belum? Udah, 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 udah. Udah. Jadi, dia juga pejabat. Pejabat. Jangan mana sendiri ini? Pejabat Sanya, ya. Jadi, penyakit pada topar, penyakit disini. Penyakit disitu. Thank you banget. Nanti dilanjut lagi. Thank you. Nanti kita cari teman yang lain lagi untuk cerita tentang bagaimana perasaannya ketika Romo Rubiat Moko menjadi uskupan agung kemarang.